Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya ya guys ya gimana kabar semua semoga saya selalu amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah pada malam hari ini sekitar jam 2 malam ya saya sedang berada di area Masjid Al-Haram dan ini kerameannya di area Masjid Al-Haram jam 2 malam ini ya disaksikan juga di belakang sini ini sekitar jam 2 malam dan kebetulan sekali Alhamdulillah ini malam ke 17 Ramadan saya akan melaksanakan ibadah umroh dan ingin menggunakan salah satu alat transportasi paling baru yang ada di Masjid Al-Haram untuk kita melaksanakan ibadah umroh yaitu tawab dia ada salah satu alat transportasi terbaru yang baru saja rilis di kota Mekal Mekal yang digunakan untuk melaksanakan ibadah tawab kalau yang sudah kita maklumi bersama itu kan skuter tapi ada satu lagi ini yang terbaru ini kayak sejenis mobil kita pakai untuk melaksanakan ibadah tawab dan itu yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman bagaimana modelnya dimana kita beli tiketnya mana jalannya dan sebagainya insyaallah di video kali ini saya akan kasih tahu kepada teman-teman semua oke teman-teman sekarang kita akan lanjutkan untuk pergi membeli tiket untuk bisa menggunakan mobil golf itu ya teman-teman untuk melaksanakan ibadah tawab pertama yang teman-teman cari adalah WC4 nah di depan saya ini WC4 saya zoom ya nah ini dia nih WC4 nah jadi pertama-tama cari WC4 setelah berada di depan WC4 sesuai dengan lokasi tempat saya ini silahkan lanjut untuk mencari pintu Masjidil Haram 91 ataupun 92 langsung kita akan menuju ke pintu 91 atau pintu 92 jadi kita masuk dari salah satu daripada dua pintu itu kalau pintu 91 ditutup masuk lewat pintu 92 begitu juga sebaliknya nah dan di depan saya ini adalah pintu 91 ini dia pintu 91 ya teman-teman jadi kita masuk lewat pintu 91 naik ke eskalator dan di bagian depannya sana bagian sininya adalah pintu 92 dan sekarang saya akan masuk lewat pintu 92 ya sebab di pintu 91 masih rame rame banget ini ini pintu 91 ya kita masuk lewat pintu 92 insyaallah semoga aja gak rame ya nah jadi teman-teman ya bagi yang ingin menggunakan mobil itu untuk melaksanakan ibadah tawab silahkan seperti yang saya jelaskan ini ya tata caranya pintunya atau arah menuju ke sana kemudian apa namanya waktu dibukanya itu dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi jadi waktunya dibuka untuk kita bisa langsung membeli tiketnya atau langsung kita bisa naik setelah membeli tiket dari jam 4 sore sampai jam 4 pagi dini hari kemudian lokasi mobil ini adalah berada di lantai paling atas masjidil haram nah muncul ke atas sana ya teman-teman di apa namanya sutuh lah atau atau biasa kita kenal di rooftopnya ya di lantai paling atasnya di atap masjidil masjidil haram ya di atap kita akan naik ke situ tapi kita mesti lewat sini dulu lewat eskalator ini baru bisa naik ke paling atas dan alhamdulillah kita sudah berada di eskalator ya untuk menuju ke lantai paling atas masjidil haram jadi harus lewat sini ya biar bisa langsung menuju ke rooftop masjidil haram dan disitu tempat kita akan bisa membeli tiket untuk menggunakan mobil golop melaksanakan ibadah tawaf naik aja ini ikuti aja apa namanya eskalatornya sampai ke paling atas alhamdulillah kita sudah berada di lantai paling atas ya kita sudah sampai di lantai paling atas masjidil haram kemudian kita akan lanjut menuju ke tempat tawaf di paling atas dan kita akan sama-sama mencari dimana tempat penyewaan mobil golop itu untuk kita bisa melaksanakan ibadah tawaf ya ini suasananya ya di paling atas ini sudah diketahui oleh semua orang saya rasa lokasi ini tandanya kita bisa melihat tower zam-zam dari sini ini rooftopnya ya setelah kita sampai di lantai paling atas ini di rooftop masjidil haram kita lanjut menuju ke arah kanan arah kanan sana kita ke arah sana kita menuju ke arah kanan sini jadi ada jalan ada lorong disini menuju ke arah kanan jadi cari arah kanan setelah berada di lantai paling atas masjidil haram cari ke arah kanan ada jalan seperti ini nah udah kelihatan kan ada orang-orang tawab disitu ini adalah lantai paling atas masjidil haram untuk melaksanakan ibadah tawab itu kelihatan gak itu pakai mobil saya zoom ya nah itu dia yang pakai mobil kita akan sama-sama menggunakan itu teman-teman ya ini adalah lantai paling atas suasana lantai paling atas dan masih rame juga rame banget ya dengan orang tawab dan ini lebih luas lagi ya luas banget namun kita kembali lagi menuju ke tujuan awal jadi setelah kita sampai di area sini kita udah sampai di area tawab ini lantai paling atas kita ke arah kanan lagi ini arah kanan kita menuju ke arah kanan lagi ya teman-teman jangan lurus jangan lurus ke tempat tawab jalan kaki jangan sebab berbeda tempatnya kita menuju ke arah kanan dan nanti ada penjaganya biasa askari yang jaga polisi yang jaga untuk bisa kita naik lagi ke atas menggunakan mobil golap tersebut disini tinggal lurus saja cuman apa namanya untuk menggunakan mobil ini tentunya pasti sangat-sangat ramai sangat-sangat ramai sebab ini bulan Ramadan juga udah memasuki hari terakhir ini lurus saja dulu nah setelah lurus kita saya lihat dulu kemarin juga dibuka lewat sini kemarin dibuka lewat sini nah setelah kita sampai disini disebelah kanan ada eskalator kita naik saja ke atas jadi kita naik lagi eskalator cirinya adalah ada eskalator disebelah kanan di lantai paling atas masjidil haram kita lanjut menuju ke sana rame banget orang-orang ini ya Allah semoga saja nggak nggak penuh ya semoga saja nggak antri masuk ke atas kita akan naik ke atas itu ya oh sana-sini antri semua tuh itu dia tuh teman-teman nah kita akan pakai itu waduh nah itu mobil mobil galapnya kita udah sampai nih di antrian penggunaan mobilnya rame juga ya Allah jadi kita mesti antri dulu ya ini antrian sebelah kiri antrian ibu-ibu sebelah kanan itu bapak-bapak kemudian disini yang kira-kira nggak kuat untuk antri bisa duduk disini sudah disiapkan dan model mobilnya ini nah ini dia model mobilnya teman-teman ya ini dia nah ini yang dipakai nanti masuk ke sana setelah kita beli tiket disitu nah itu ada penjual tiket bayar langsung maju ke arah sana dan langsung menaiki mobilnya Masya Allah semakin sangat-sangat mudah sangat-sangat nikmat sangat-sangat sangat-sangat cepat juga untuk bisa menyelesaikan ibadah umrah kita pada tahun-tahun ini ya kayaknya ini juga persiapan bulan haji ya persiapan untuk haji pada tahun ini biar lebih mudah dan juga lebih sangat-sangat membantu tentunya bagi jemaah yang kurang sehat tidak kuat untuk berjalan kaki melaksanakan ibadah tawab dan juga sa'i terima kasih tawab tawab sa'i ayo jadi tawab sa'i itu 50 real ya bisa cash bisa juga pakai kartu ya syukran alhamdulillah teman-teman saya dapat kursi paling depan ya masya Allah kita akan naik sekarang ini sopir kita masya Allah mudir gak dengar saya dapat kursi yang paling depan ya yang di belakang kayaknya yang satu keluarga itu dikasih berdekatan kalau yang sendiri biasa dikasih paling depan ya alhamdulillah saya dapat kursi yang paling depan mantap ya langsung kita akan menuju untuk melaksanakan ibadah tawab dan juga sa'i semoga Allah berikan kemudahan amin amin ya robbal alamin bismillah kita akan mulai untuk tawabnya masya Allah terbarakallah kita bisa lihat yang di bagian bawah ini lampu hijau tempat kita mulai ya ini dia lampu hijaunya kita akan mulai bidayah minhina mulai bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar bismillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al-aliyyil azim alhamdulillah teman-teman bentar lagi kita selesai ya cepat banget rasanya sekitar 10 menitan udah selesai kayaknya ini masya Allah terbarakallah ini ka'bah tidak kelihatan dari sini kabah tidak kelihatan dan di sini adalah tempat antriannya ya sebelah kanan ini adalah tempat antrian untuk beli tiket setelah itu langsung naik mobil ini untuk melaksanakan tawab ataupun sa'i ini tempat antriannya nih antriannya banyak alhamdulillah udah selesai dan sekarang kita akan sholat sunat ikhram jadi udah disiapkan juga tempat sholat sunat ikhram kita akan berhenti di tempat sholat sunat ikhram ada lokasi khusus tempat apa namanya sholat ikhram agak depan ada sejadahnya juga dilengkap pokoknya selesai tawab langsung diantar ke tempat sholat sunat ikhram selesai itu naik lagi naik mobil lagi untuk kita diantar menuju ke tempat sa'i ini lokasi tempat sholat sunat ikhram setelah melaksanakan tawab jadi alhamdulillah teman-teman saya sudah berada di atas mobil lagi untuk merasakan ibadah sa'i di belakang ini saya bareng ibu-ibu di belakang saya sendiri yang di depan laki-laki dan sekarang lanjut untuk sa'i dan alhamdulillah udah dapet 5 putaran ya teman-teman masya Allah sekitar 6-7 menit udah dapet 5 putaran dan ini model mobil yang dipakai kalau di tempat sa'i lebih kecil cukup untuk 5 orang saja ini modelnya 5 orang saja yang cukup kalau di tempat tawab lebih besar cukup 10 orang tapi kalau di tempat sa'i itu hanya cukup 5 orang alhamdulillah ya teman-teman udah selesai pelaksanaan ibadah tawab dan juga sa'i menggunakan mobil goleb tadi ya masya Allah nimet banget ya dan juga cepat sekali nah kemudian untuk harganya ya jadi harganya itu kalau hanya tawab saja 25 rial atau sa'i saja 25 rial dua-duanya tawab sa'i itu 50 rial ini tiketnya ini jadi 50 rial kalau pul tawab sa'i tapi kalau sa'i saja atau tawab saja itu 25 rial bisa dibayar dengan cash bisa juga menggunakan kartu PISA ataupun Mastercard jadi itu informasi pada video kali ini ya teman-teman dan saya akhiri saya sangat berterima kasih kepada teman-teman semua dan saya pamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh